Seorang perempuan parubaya hilang kendali saat mengebundikan mobil dan menabrak lima kendaraan yang terparkir di kawasan Balai Kota Lama, Padang, Sumatera Barat. Kecelakaan menyebabkan seorang petugas parkir terluka. Kecelakaan beruntun ini terjadi di depan Mapolresta, Padang, Jalan M. Yamit, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Mobil yang dikendarai oleh seorang perempuan parubaya menabrak lima kendaraan yang tengah terparkir di pinggir jalan di depan Balai Kota Lama. Kecelakaan menyebabkan kena mobil rusak parah. Seorang petugas parkir dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumbar, karena tertabrak dan mengalami patah tulang. Sementara pengendaraan mobil dengan plat nomor BA74TI langsung diamankan petugas ke unit lakalantas Polresta, Padang. Polda, Sumbar, Kecamatan Padang Barat Dari depan Lempu Merah tadi kan, ada bapak-bapak dari Lempu Merah, lihat orang berapa setir. Cuma kecepatan tinggi. Pertama dua. Dua, dibawahnya langsung yang disini. Jadinya berapa Bang yang mobil yang kita berang? Jadinya enam. Empat pulang. Pertuan? Cuma yang para kali kan tukang akhir, sadar diri.